hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman bersama saya bu devia dan hari ini saya akan membuat yang seger banget teman-teman ini tuh kalau buat buka puasa enak banget ini saya akan membuat es timun suri gula mer jadi simak terus ya teman-teman ke proses pembuatannya sampai selesai ini tuh seger banget enak dan juga sangat menyegarkan jika mau usaha ini juga bisa banget dicoba lumayan ya teman-teman buat nambah pemasukan pokoknya lumayan banget nah untuk bahannya disini saya akan siapkan dulu satu persatu ya ini saya akan membuat biji selasihnya kita seduh dulu ya biji selasihnya ini saya gunakan satu sendok makan lalu saya tambahkan air panas ini saya kurang lebih kita diamkan ya selama 5 menit aja nanti juga sudah jadi sendiri kita sisihkan dulu ya teman-teman biji selasihnya nah disini saya akan membuat air gulanya ini saya menggunakan dua buletan gula aren dan juga air putih 350 mili lalu ada daun pandan ini daun pandannya satu batang ya saya potong jadi tiga gitu ini kita masak sampai airnya menyusut ya teman-teman teman-teman misalkan Oh ya enggak ada gula aren teman-teman bisa gunakan gula jawa ya teman-teman kalau disini memang saya biasa konsumsinya itu gula aren jadi saya gunakan gula aren ya nah ini kita rebus sampai menyusut seperti ini ya teman-teman jika sudah agak mengental seperti ini kita matikan kompor dan ini kita diamkan kurang lebih 30 menitan gitu pokoknya kita diamkan sampai benar-benar dingin baru nanti kita buat esnya ya ini kita diamkan dulu dan kita sisihkan dulu sambil menunggu gulanya dingin disini saya akan potong ya ini buahnya dulu ini saya menggunakan timun suri teman-teman ini tadi saya beli satu buletan gini 900 gram ini teman-teman ini bagus banget pas banget matangnya dan juga apa namanya bagus banget Bang bagus banget teman-teman nah ini setelah dipotong kita buang dulu ya bijinya seperti ini kita keluarin bijinya satu persatu gini nah pokoknya kita buang bijinya sampai selesai untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya semoga teman-teman selalu diberi keberkahan kesuksesan dan tentunya sehat selalu ya teman-teman amin sekali lagi terima kasih nah ini setelah dibuang bijinya kita potong-potong seperti ini ya kalau untuk potongan teman-teman bisa disesuaikan dengan selera ya momeng mau dibikin bulet atau kotak-kotak seperti ini bebas jadi ini saya potongnya kotak-kotak gitu teman-teman kotak panjang gini nih teman-teman jadi disesuaikan aja ini sudah selesai kita sisihkan dulu nah ini saya sudah siapkan gelas cup 3 gelas ya kemudian saya masukkan es batunya kalau untuk es batu ini saya kasih 3 per 4 nya dulu nanti baru kita isi dengan yang lain lagi ya ini kita taruh es batunya dulu satu persatu ini sampai selesai ini tuh enak loh teman-teman silahkan dicoba di rumah pokoknya seger banget nah setelah es batu kita tambahkan air gula yang tadi sudah direbus ya teman-teman ini saya masukkan kurang lebih 50 milian gitu pokoknya kalau untuk gula teman-teman bisa sesuaikan ya dengan selera kadang ada yang suka manis banget ada yang suka sedeng ada yang suka yang nggak manis jadi disesuaikan aja ini kurang lebih 50 milian gitu selanjutnya kita masukkan biji selasihnya ini saya gunakan kurang lebih satu sendokan gitu teman-teman jadi satu gelasnya satu sendok ini mekarnya banyak banget teman-teman satu sendok aja bisa jadi satu mangkuk kecil gitu Nah setelah dimasukkan biji selasihnya ini saya tambahkan lagi es batunya ya teman-teman biar tambah maknus jadi dingin-dingin bagaimana Nah ini kita masukkan es batunya lagi ya ditambahkan sedikit aja jangan terlalu penuh banget juga Nah kemudian kita masukkan timun suri nya ini kita taruh secukupnya ini aja ya kalau untuk timun suri Nah untuk teman-teman yang baru gabung selamat datang ya teman-teman selamat bergabung jangan lupa untuk ketik like komen dan subscribe nya jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya ya teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya pokoknya dukung terus channel bu devia ya terima kasih Nah ini kita sudah taruh timun suri nya ini semuanya ya sekarang akan saya tambahkan susu kental manis coklat teman-teman ini tuh maknus banget ini kalau untuk susu sesuaikan aja ya kalau susu secukupnya tapi di sini saya gunakan satu saset itu jadi tiga cup ya Nah kemudian ini saya taruh apa namanya air kelapa sedikit teman-teman ini opsional aja bisa dikasih bisa enggak kebetulan ada air kelapa saya tambahkan air kelapa bisa juga dengan air putih biasa Nah ini sudah selesai ya teman-teman selamat mencoba jangan lupa juga untuk ketik like komen dan subscribe nya mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati